Hi guys, welcome back back to my channel Assalamualaikum, dateng lagi di channel kita berdua Ya channel kita berdua lagi Balik lagi di channelnya dia Arafa Rianti, dan kali ini aku sama Arafa Rianti Dan kalda Rianti pengen subscribe dulu buruan Jangan nonton doang padaan subscribe cepet Ngerayain 300.000 subscribe Terima kasih temen-temen yang udah nge-subscribe Aku seneng banget perjuangan aku nge-youtube tuh bener-bener Gereget gitu karena konten 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 Bingung banget Dan kali ini di perayaan 300.000 subscriber ini Aku pengen bacain perjuangan-perjuangan kalian juga Karena kita semua sedang berjuang guys Iya gak sih? Perjuangan aku waktu nge-youtube tuh bener-bener Bener yang susah banget dapetin 300.000 subscriber tuh bener-bener Udah berapa tahun sih lu? Satu tahun Satu tahunan, satu tahun lebih dari kuliah Itu tuh bener-bener kayak Pernah patah hati Pernah sakit hati gara-gara nge-youtube Pernah lagi ada di masa kejayaan Lagi Wah enak banget lah Terus ada masa ngedownnya Males bikin video dah Terus gak ada editor Gak ada yang bantuin brainstorming Susah deh Apalagi penghasilan belum stabil gitu-gitu Dan alhamdulillah di 300.000 subscriber ini Aku udah punya karyawan Dan juga kita bisa brainstorming Kita juga punya semangat dan optimis Buat jadi youtuber yang konsisten Kuat Sehat Tambah semangat Dan kali ini kita mau Bacain komentar-komentar kalian Yuuu Berjuang udah hampir 4 tahun Dan udah deket banget Tapi dia jadinya sama orang yang kenal 2 bulan Ya mungkin Yang 2 bulan Yang 2 bulan itu yang lebih bagus Ya kan? Iya Dan yang 2 bulan itu yang lebih pasti Karena Deket doang tapi gak pasti Buat apa? Kayak kita nih deket doang Deket doang Tapi kita gak ada hubungan ya Apa arti perjuangan Kalau perjuangan kita tidak berhasil Lalu perjuangan kita disiasiakan Nah Karena Gak ada Hasil itu Hasil itu Didapet dari perjuangan Nah Cakep Jadi gak ada perjuangan yang sia-sia Iya Bener banget itu ya Allah Iya Hasilnya mah ditentuin sama Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin kalau kamu hasilnya gak sesuai dengan apa yang kamu mau Mungkin nanti bakal diganti sama Allah yang lebih baik guys Aku tuh orangnya susah berjuang Itu gimana kak biar gak males berjuang Apaan sih? Susah udah Dia susah berjuang Tapi dia males berjuang Ya kan dia males ya susah Anjay Kalau udah males udah susah Manapun Mau berjuang kek Mau gak berjuang kek Udah males aja Susah Hidupnya Kak Rafa mau gak aku perjuangin Mau gak lu kak Mau dong Gue kan cewek Dan gue pengen diperjuangin dong pastinya Tapi Ya gak usah lebay-lebay banget sih Karena Gue bisa sendiri Lulus SNMPTN Dan masuk uni favorit Tapi sedihnya orang tua tidak nyizinin kuliah Ih Hah Gila sakit banget itu Udah lulus Malah gak diijinin Gak tau ya Kalau gue mah Kenapa Ijinin tapi gak lulus Udah diijinin udah tapi gak lulus Itu Tapi lebih sakit ini sih Eh lebih sakit Siapa sih Lebih sakit ini sih Iya sih Kalo lu kan lebih Kalo lu tuh lebih Enggak lah Mendingan Mendingan ini Gak usah dapet izin Tapi masuk Daripada itu Kalo minta izin lah gampang kan Enggak lah Ini aja gak diijinin Udah masuk gak diijinin Kalo lu kan Dia minggu-minggu Diijinin tapi gak masuk Gak bisa lah dah Dulu aku kuliah di fakultas teknik di ODSI Karena bilangin pala dosen botak Maksudnya sih cuma ngatain pala dosen botak dikeluarin Iya Enggak mungkin Mungkin ini dikatain Enggak kali Ngatain dosennya sambil ngelulus pala dosen Pantusan dikeluarin Atau kan digini-ginin pala dosen Kok enak ya pak Jadi kepala botak tapi botaknya kayak Enggak halus Iya yang murus Satu senti itu tuh Satu senti itu tuh Yang masih begerjel Gitu Kakak mau ngambil SMTN dulu Melih jurusan apa di SNPTN? Ngambil jurusan pendidikan luar biasa Di UNJ Iya Di UNJ sama di UPI UPI Bandung UI lu itu aja gak? Enggak Nah dulu pas aku ikut ujian korea Mana? Kok ujian korea sih? Dulu pas aku Eh pas ikut ujian korea pertama aku gagal Alhamdulillah Di tahun kedua Di tahun kedua bisa lulus Oh waktu tahun pertama dia kagak ngerti bahasa korea Atau enggak mungkin Atau enggak mungkin Iya gitu guys Jadi Allah punya planning Mungkin harus dia belajar bahasa korea pas tahun keduanya Bener Gitu lah Enggak keterima di tiga perguruan tinggi Negeri itu nasib apa emang bego Enggak 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 dua-duanya Itu emang ini Orang beruntung Enggak nasib Enggak bego juga guys Nah kalo Enggak keterima di tiga perguruan tinggi Madep madep Mungkin Iya Mungkin 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 kamu ngambil jurusan nih yang Banyak peminatnya Iya Dan peminatnya tuh pintar-pintar kebetulan Kayak Kayak Dokter Terus kayak misalnya Hukum Iya hukum Iya hukum Gitu-gitu Ya enggak keterima Mungkin Mungkin masih banyak yang pintar Atau enggak yang beruntung Aku mau cerita bayangin kalo Kita jodoh Bayangin aja dulu Muntah nyantar Hehehe 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 Lagi muntahnya ntar Kacak banget dah Pas liat pengumuman ditemenin mama yang sedih bukan gak keterimanya tapi sedih terlihat mama Makanya Makanya Aturan Ngeliatnya ngendep-ngendep Hehehe Iya Jadi waktu gua Waktu gua pengumuman SNPTN juga Yang ngeliatin tuh bukan gua Siapa? Temen Jadi ada Iya kan Yang kerja Jadi pas gak keterima Aduh nyesek Jam 7 malam Terus kebesokannya kita masukkan condong raus Itu mah pas keterima dah Jadi pas gua keterima Iya Ada yang bilang Iya Itu langsung Wah ibu gua seneng banget Wah seneng aku seneng Anak aku lulus Pokoknya kita langsung makan bakso Ya Allah Semuanya ditraktir dong Kayak Auto bagi-bagi berkah gitu Hahaha Iya bener Maka ewang kaget Bener Gua dipeluk-pelukin terus Orang pujung juga jadi seneng Kedapetan bakso Hehehe Dipeluk-pelukin Gua dicium-ciumin sama mamah gua Aduh anak gua Anak gua Bingung gak dia Enggak gua sama santanya ngeliatin lu Nangis Iya waktu itu gua nangis Tapi saya seneng Nanti aku perlu ceritain ke anak-anak kita tentang perjuangan dapetin kamu Enggak lu gak berjuang Eh Rijalul hadir skor Hamidi Enggak lu gak berjuang buat gua Lu gak ada disaat gua ngedon Gada Disaat gua seneng lu gak ada Aku merjuangin dia sampe dia naik gunung Bareng kak pas turun gunung taunya dia milih cewek lain Enggak dia gak milih cewek lain Enggak dia gak milih cewek lain Ini tadi sad boy Ini sad girl Berarti tuh lu bilang dia berdua ya Kenyaunya dia milih cewek lain Cowok berartinya I wanna be sad boy I wanna be sad boy Apaan sih kak Aku merjuangin dia sampe dah naik gunung Bareng kak pas turun Niai dia cewek Taunya dia milih Dia cewek Tapi taunya dia milih cewek lain dah Iya dia sad boy Eh sad girl Sad girl apa sad boy Sad girl kan tadi gua kelapa Sad boy dia Karena taunya dia milih cewek lain dah Tidak Aman sih gak Udah lah Ih aman sih kak Pokoknya nanti Kalian harus Tau keanehan dia Tau keanehan dia Tau keanehan dia Nih kan dia bilang Merjuangin dia sampe dah naik gunung Ini kan cewek nih Barang siapa dulu Bareng kak Pas turun gunung Taunya dia milih cewek lain A few moments later Ih ya Allah Kok gedeg banget dah Hahaha Ya aku merjuangin tuh cewek Iya mungkin Emang ini cewek mungkin cewek Iya Emang perjuangannya emang buat cewek Nih cewek merjuangin cewek Nih cewek merjuangin cowok nih Nih kan aku itu Akunya itu cewek Ini cewek Tapi Taunya dia milih cewek lain Nih 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 Ini emang dunia Emang dunia kak gitu Emang dunia kak gitu Nih cewek Emang memperjuangin cewek Emang dunia kak gitu Kadang-kadang suka bercanda Aku Aku itu cewek Iya Ini misalkan gua Iya Gua naik gunung Nggak 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 Kan sama dia Sampai udah naik gunung bareng Kak Pas turun gunung tau dia milih cewek lain Nih naik gunungnya bareng sama cewek itu kan Tapi dia milih cewek lain Tapi dia milih cewek lain Di apaan sih Oh iya berarti dia cewek Bener Bagus lu Kagak kocek Di Iya berarti ini sad girl Enggak nih Dia yang nggak jelas Dia yang nggak jelas apa kita yang nggak ngerti sih Gue yang nggak ngerti Gue yang sangat lalu pintar banget sumpah Jadi iya bener sad girl Ini bukan sad boy Minta wa mu fa Ya udah 08 5 8 5 Pokoknya depannya 08 Iya 08 58 35 26 22 Nah cari nih dua nomernya lagi Cari 13 Itu mah nomor gua Iya itu mah nomor lu Itu aja Q&A Tentang Perjuangan Mungkin Dari kita Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa like Comment And subscribe Dan jangan lupa juga nonton video-video aku selanjutnya Selanjutnya Bye bye See you next video Assalamualaikum Thank you for watching guys I love you